Baik, kita lanjut soal nomor empat. Sebuah potongan kapal yang tenggelam di laut, berarti diketahui masa kapal itu sama dengan 39 kg. Diangkat ke permukaan laut menggunakan tali kawat yang bagian ujungnya diberi pengait. Diketahui badan kapal tersebut berbahan baja dengan masa jenis, berarti roh kapal 7800, ya. Nah, ini penanya udah kayak 7800 kg per meter pangkat 3. Nah, masa jenis air laut berarti roh fluida adalah 10-30 kg per meter pangkat 3. Gaya minimal yang bekerja pada tali kawat agar berhasil mengangkat badan kapal ke permukaan, berarti yang ditanya adalah gaya angkat. Nah, kalau misalnya di benar tenggelam, kalau kita gambar di sini ya, misalnya ini kapalnya tenggelam, berarti kan di sini ada W kapal di udara. Di sini kan ada W kapal di fluida, nah di sini ada FA. Jadi nanti rumus FA-nya itu adalah W kapal di udara dikurang dengan W kapal di fluida. W kapal di udara itu adalah M kapal, M kapal kali G. Dikurang, W kapal dalam fluida itu adalah roh fluida kali G kali volume kapal. Nah, masa kapal kan 39 kali G, G itu kan kali 10, dikurang, roh fluida kan 10-30 kali 10. Nah, volume kapal ini kita cari di luar dulu dengan rumus masa jenis ya, roh kapal sama dengan masa kapal dibagi dengan volume kapal. Berarti volume kapal sama dengan masa kapal dibagi dengan roh kapal. Berarti di sini, ini kali ya, berarti kita ganti masa kapal per roh kapal. Berarti ini 390 dikurang, 10-30, ini dikaliin ya, 0-nya 2. Masa kapal 39, roh kapal 7-8-0-0. Sudah, ini coret, habis. Berarti dayd-nya 390 dikurang, kita kaliin, 103 kali 39 bagi 78, itu adalah 51,5. Berarti ini kita kurangin ya, kurang, 390. Jadinya itu adalah 338,5 Newton. Sudah, dapat kita FA-nya 338,5 Newton, yaitu yang B ya. Terima kasih telah menonton!